Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semoga Kak Syarif juga dalam keadaan sehat ya Dan juga adik-adik Gen Ki Hajar di rumah Oke Waduh memang Kak Jessica ini dari tahun ke tahun Itu tetap semangat Wajahnya itu selalu ceria banget Bikin adik-adik Gen Ki Hajar itu tetap semangat Dalam mengerjakan soal Ya oke Dan kali ini Kak Syarif bakal memberikan Beberapa VT tutorial Pendaftaran Ki Hajar STEM Basic SMP 2021 Penasaran seperti apa? Langsung aja Silahkan Kak Hai Gen Ki Hajar Sebagai wujud merdeka belajar Ki Hajar STEM hadir kembali Ayo Pilih 3 orang temanmu Dan daftarkan timmu sekarang Berikut adalah cara mendaftar Ki Hajar STEM Pertama Silahkan akses laman Ki Hajar.kemdikbud.go.id Ki Hajar STEM juga dapat diakses melalui TVE.kemdikbud.go.id Suara Edukasi.kemdikbud.go.id Belajar.kemdikbud.go.id Kedua Klik fitur Ki Hajar STEM Ketiga Klik fitur Pendaftaran Kamu bisa memilih menu melalui NISN Jika kamu mengetahui NISN kamu Atau kamu pilih menu manual Jika kamu belum mengetahui NISN kamu Keempat Lengkapi data diri seluruh timmu Dan data guru pembimbing Serta jangan lupa Masukkan email dan password ketua timnya ya Kemudian klik daftar Nanti Kamu akan mendapatkan konfirmasi pendaftaran berhasil Melalui email ketua timmu Gunakan email dan password tadi Untuk login ke Ki Hajar STEM Mudah bukan? Ayo gen Ki Hajar Daftarkan timmu Dan raih hadiah tabungan pendidikan Selamat berkompetisi Semangat Semangat Tentunya pasti semangat Gimana informasinya cukup lengkap Dan kalau misalnya kalian Kak agak kecepetan Bisa diulang lagi Karena kita udah tampil di Youtube nih Nah selanjutnya Kak Syari Bakal mempersilahkan Kak Jessica Untuk memberikan pembahasan-pembahasan menariknya Yang bisa disampaikan sekarang juga nih Silahkan Kak Jessica Terima kasih Kak Syari Halo adik-adik yang Ki Hajar Nah jumpa lagi ya di tips dan trik Bagaimana kita menjawab soal-soal STEM Ayo berlatih dari tipe basic ya Basic itu artinya dasar Kenapa kalau basic dulu? Karena kita mau belajar dari yang mudah dulu Baru kita akan menunjukkan Yang lebih susah ya Menuju ke yang lebih susah Oke deh Masih berhubungan dengan uang Ya karena ini soal-soal seperti ini Sering sekali nih keluar di Soal Ki Hajar STEM Ya jadi harus diperhatikan Ayah ingin membeli motor Seharga 18 juta Dengan cara dicicil Selama 1 tahun Nah cara dicicil ini tahu ya Jadi cara membayarnya adalah Sedikit demi sedikit Tapi berjumlah 18 juta Selama 1 tahun Jadi kalau 1 tahun ada 12 bulan Maka akan membayar 12 kali Sampai jumlahnya 18 juta Dealer motor memberikan bunga 20% setiap tahun Jika ayah membayar uang muka sebesar 1.200.000 Maka berapakah besar angsuran ayah setiap bulan? A. 1.680.000 B. 1.700.000 C. 1.750.000 Dan D. 1.800.000 Nah cara menjawabnya sama ya Seperti soal nomor 1 Jangan lupa untuk selalu memberikan Catatan untuk diri kita sendiri Apa saja yang kita ketahui dari soal itu Yaitu misalnya harga motornya 18 juta Kemudian ada bunga Bunga itu artinya adalah Riba atau untung yang harus kita bayarkan kepada penjual Karena kita membayar dalam model cicilan Seperti itu Jadi kita akan bertambah banyak Ya kalau bunga tambah banyak Kalau diskon lebih murah gitu ya Jadi kalau bunga lebih mahal jatuhnya Nah kemudian di sini kita lihat bahwa bunganya itu 20% Makanya sisa harga motornya berapa Harga motornya 100% kan Ditambah 20% Maka besar bunga setahunya itu adalah 18 juta Dikurang 1.200.000 Karena kita sudah bayar di awal 1.200.000 Kemudian kita kalikan Nah di sini hasilnya adalah 20.160.000 Itu yang harus kita bayar keseluruhannya Setelah kita membayar uang muka Nah maka besar angsturnan setiap bulannya Tadi kakak bilang ya Kalau 1 tahun itu Artinya 12 bulan Jadi 20.160.000 Kita bagi 12 bulan Jawabannya adalah 1.680.000 Di soal ini itu adalah jawaban A Cukup jelas tidak adik-adik Jadi jangan lupa untuk kita selalu mengingat Itu soalnya tentang diskaun Atau tentang bunga Kalau diskaun artinya harganya lebih rendah Kalau bunga harganya lebih tinggi Kemudian yang dibayar itu uang muka Uang muka itu artinya mengurangi harga motor yang sudah Kita sepakati dengan penjual Jadi harganya berkurang Karena kita sudah bayar di awal Seperti itu Kemudian kalau Yang ditanya adalah angsuran Atau cicilan Artinya dibagi Karena kita akan membayar dengan jumlah yang sama Setiap bulan Jadi lamanya itu harus kita ketahui juga Di sini kenapa sih kak dibagi 12 Itu karena 1 tahun 12 bulan Tapi misalnya Dia mencicil 2 tahun Berarti 24 bulan Seperti itu ya adik-adik ya Oke Berikutnya kita akan menuju ke soal nomor 3 Wayan dan Marta membuat sebuah persegi Untuk tugas sekolahnya Panjang sisi persegi milik Marta Ternyata 10% lebih panjang Dibanding dengan persegi milik Wayan Selanjutnya mereka menghitung luas dari masing-masing persegi Berapa persentase selisih luas persegi yang mereka buat A. 10% B. 21% C. 32% Dan D. 43% Nah kalau soal seperti ini Meskipun matematika Tapi ini soalnya geometri Jadi kita harus memiliki pemahaman Mengenai bentuk-bentuk Bangun ya Ini bangun 2 dimensi Jadi persegi Persegi itu berarti Ciri-cirinya apa Ayo masih ingat tidak Kalau persegi itu Panjang dan lebarnya Sama Terus jadi luasnya gimana cara carinya Berarti sisi Kali sisi Seperti itu ya Jadi setidaknya Ketika kita membaca soal Itu sudah ada gambaran Apa yang harus kita kerjakan Oke cara menjawabnya Kita lihat Misalkan panjang sisi persegi wayan adalah Kita sebut saja A Maka luas perseginya adalah A kuadrat Tadi kakak sudah jelaskan ya Kalau persegi itu sisinya sama Maka luasnya sisi kali sisi Sisi kali sisi artinya A kuadrat Sisi kali sisi Panjang sisi persegi marta adalah 100% ditambah 10% Karena dia lebih panjang Jadi awal mulanya 100 Karena dia panjangnya jadi 110 A Yaitu 1,1 A Jadi persentasenya dihilangkan Kemudian dibagi gitu 110 dibagi 100 Jadi jawabannya 1,1 A Luas persegi marta adalah 1,1 A Kuadrat Hasilnya adalah 1,21 A kuadrat Ya Cara carinya gampang ya 1,1 x 1,1 Dan kemudian selisi luas persegi Maka kalau punyanya marta adalah 1,21 A kuadrat Berarti tadi punya wayan adalah A kuadrat Kita kurangi 1,21 dikurangi 1 Jadi kalau nggak ada Angkanya di depan huruf Itu artinya 1 Maka jawabannya adalah 0,21 A kuadrat Maka persentase selisi luas persegi Yang dimiliki oleh marta adalah 0,21 x 100 Yaitu 21% Ya Di sini jawabannya adalah B Jadi jangan terjebak nih Jangan kita berpikir Wah berarti harus cari panjang perseginya dong Tadi kan di soal nggak dikasih tahu Nah ternyata yang di sini Memang yang ditanya adalah persentase Maka kita juga mencarinya Cukup dengan persentase saja Begitu Untuk soal nomor 1 sampai 3 Gimana nih adik-adik Kira-kira bisa ya Tidak ada kesulitan ya Semoga nanti ketika adik-adik Melihat soal yang lebih sulit Atau yang mirip-mirip Kalian ingat gitu ya Apa yang sudah Kak Jessica Jabarkan nih Di nomor 1 sampai ketiga Wah menarik banget ya Pembahasannya dari Kak Jessica Cukup Memang kunci dari penyelesaian soal pertama ini Memang harus teliti Saat membaca soal ya Kak Jessica Jangan sampai terjebak oleh soal-soalnya ya Oke Memang seru banget ya Kak Jessica ya Dan selanjutnya Kak Syarif udah gak perlu Nunggu lama-lama lagi Langsung aja Kak Syarif mau ngasihin beberapa video Untuk syarat pendaptaran Ki Hajar 2021 Kira-kira seperti apa ya Langsung aja Silahkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Ya itu dia tadi Video syarat pendaptaran Ki Hajar 2021 Nah ini nih yang ditunggu-tunggu juga nih Buat Gen Ki Hajar Selanjutnya Kak Jessica akan memberikan Pemaparan Yaitu pemaparan kedua Tentang beberapa tips dan trik Bagaimana cara menyelesaikan soalnya Kira-kira Kak Jessica udah siap belum ya? Pasti udah siap dong Silahkan Kak Jessica Terima kasih Kak Syarif Oke nih Adik-adik di Gen Ki Hajar Kita langsung ya Lanjut ke soal nomor 4 Kita akan masuk ke Topik Science Oke Soal nomor 4 Pada tanggal 24 Agustus 2006 Para peneliti memutuskan Bahwa Pluto tidak tergolong Sebagai sebuah planet Status Pluto turun menjadi Dwarf planet Atau planet kerdil Hal ini dikarenakan Pluto Tidak memenuhi syarat-syarat baru Untuk menjadi sebuah planet Menurut para ahli astronomi Yang tergabung dalam International Astronomical Union Atau IAU Badan astronomi internasional Memberikan 3 syarat Yang harus dipenuhi Sebuah benda langit Jika ingin mendapatkan status planet Salah satu syarat Agar sebuah benda langit Mendapatkan status planet adalah A. Menorbit matahari Dan arah orbit harus berlawanan B. Memiliki bentuk yang bulat C. Jalur orbit yang bersih Dan D. Adalah revolusi berbentuk bulat Nah bagaimana cara menjawab Soal seperti ini Tentu saja kita harus banyak membaca ya Adik-adik Genki Hajar Karena kalau soal sains itu Pasti berubah-rubah Tergantung dengan Pengetahuan yang terupdate Informasi yang terbaru Jadi adik-adik Genki Hajar Harus rajin membaca di rumah Nah jawabannya adalah Syarat-syarat sebuah benda langit Mendapatkan status planet Menurut IAU adalah satu Sebuah planet haruslah secara independen Mengorbit matahari Dan arah orbit harus searah Dua, memiliki masa yang cukup Sehingga gravitasinya bisa menarik dirinya Kedalam bentuk yang hampir bulat Ketiga, cukup besar untuk Mendominasi orbitnya dari benda langit lainnya Tidak boleh ada benda-benda langit Lain di luar jalur orbitnya Nah syarat ketiga ini nih Adik-adik Genki Hajar Yang tidak dimiliki oleh Pluto Nah jadi jawabannya adalah C, jalur orbit yang bersih Nah kakak sudah menyertakan gambarnya nih Kalau adik-adik lihat Bahwa Pluto itu Garis orbitnya adalah berwarna pink Nah itu menabrak garis Dari orbit planet yang lain Sehingga Pluto tidak dapat dikatakan Menjadi sebuah planet Makanya dia menjadi Thor planet Atau planet Gerdil Nah adik-adik jelas ya Penjelasan kakak Sekarang kita akan menuju ke soal nomor 5 Saat sedang liburan Seorang penyelam menemukan sebuah anemon laut Dan terkena sengatan Namun saat sekelompok ikan badut Atau amphiburian ST Berenang menuju ke anemon laut tersebut Dan memasuki sela-selanya Ikan badut tersebut tidak mengalami sengatan apapun Pernyataan paling tepat untuk menjelaskan interaksi antara ikan badut dan anemon laut adalah A. Terjadi interaksi netral antara ikan badut dan anemon laut B. Anemon laut tidak menyengat dikarenakan simbiosis parasitisme C. Ikan badut dilindungi dikarenakan simbiosis komensalisme D. Ikan badut dilindungi dikarenakan simbiosis mutualisme Nah adik-adik kalau soal seperti ini bagaimana cara menjawabnya? Apakah adik-adik pernah melihat ikan badut dan anemon laut? Jangan-jangan cuma pernah dengar ya Nah kalau sains itu pasti adalah kejadian-kejadian Atau memang fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita Jadi adik-adik jangan lupa Kalau kalian membaca sesuatu dan tidak tahu apa itu Maka segera mencari informasinya sendiri ya Jangan tunggu diberitahu Nanti tidak tahu Wah ikan badut itu apa ya Nah disini juga ada yang kedua adalah mengenai simbiosis Nah ada tiga simbiosis yang disebutkan Simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme Jadi tiga hal ini juga adik-adik harus tahu masing-masing Nah jadi itu tips dari kakak nih Dua hal itu harus kalian ketahui Cara menjawabnya adalah Suatu hubungan atau interaksi antara dua individu Pada suatu ekosistem disebut dengan simbiosis Nah simbiosis yang saling menguntungkan pada kedua individu Adalah mutualisme Maka ikan badut diuntungkan dengan perlindungan dari anemon Dia tidak tersengat Dan anemon diuntungkan dengan sisa makanan dari ikan badut Maka jawaban untuk soal ini adalah Ikan badut dilindungi dikarenakan simbiosis mutualisme Kakak sudah menyertakan gambarnya nih adik-adik Jadi adik-adik yang dihajar gak usah repot-repot mencari gambarnya Nah ini adalah gambar anemon dan ikan badut Kalau gitu tadi simbiosis yang parasitisme itu apa ya kak? Kalau simbiosis parasitisme itu adalah yang satunya dirilisikan Yang satunya diuntungkan Contohnya apa? Benalu ya pada pohon Kalau kalian suka jalan-jalan nih Kalau kakak kan kebetulan suka hiking Jadi suka melihat kanan kiri Wah itu apa ya yang ijo-ijo menempel pada pohon Nah biasanya itu adalah parasit Atau yang biasanya kita kalau waktu masih kecil suka Buat maka bikin mimian gitu ya Nah itu yang warnanya kuning ada di atas tumbuhan Itu juga adalah parasit Nah simbiosis yang selanjutnya Selain mutualisme parasitisme adalah komensalisme Yang satu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan Yang satu diuntungkan Yaitu taman anggrek Eh sorry bunga anggrek Sorry ya Jadi bunga anggrek itu menempel di pohon Supaya dia bisa mendapatkan sinar matahari Karena dia tempatnya harus yang lebih tinggi ya biasanya Hanya untuk tempat tinggal saja Tapi tidak menyerap makanan apapun dari pohon atau inangnya Tidak seperti parasit atau benalu tadi Nah jelas ya adik-adik untuk soal kelima Sekarang kakak akan melanjutkan ke soal nomor 6 Sebuah mobil dan sepeda motor berangkat bersamaan dan menempuh jarak yang sama Kecepatan mobil 65 km per jam Sedangkan sepeda motor 52 km per jam Jika sepeda motor tiba di tempat tujuan 2 jam setelah mobil tiba Berapakah waktu yang dibutuhkan mobil untuk sampai di tempat tujuan A. 6 B. 7 C. 8 Dan D. 9 Nah untuk menjawab soal seperti ini Ini kan seperti matematika ya Padahal ini fisika juga bisa Karena ini kecepatan ya Nah kita harus tahu apa saja yang diberitahu di soal ini Yaitu kecepatan mobil 65 km Kemudian sepeda motor 52 km per jam Dan sedangkan waktunya untuk sepeda motor tiba di tempat tujuan 2 jam setelah mobil tiba Nah itu yang kita ketahui ya Sekarang kita akan melanjutkan bagaimana cara menjawabnya Misalkan V adalah kecepatan dan T adalah waktu yang dihabiskan mobil untuk sampai ketujuan Maka jarak mobil dan jarak sepeda motor kita anggap sama V mobil atau kecepatan mobil dikali waktu dan V atau kecepatan motor dikali juga waktunya motor 65 kita kali T Sedangkan 52 kita kali T ditambah 2 Karena tadi dia 2 jam sudah tiba ya 65T sama dengan 52T ditambah 104 65T dikurang 52T menjadi 104 Dan hasilnya adalah 13T sama dengan 104 Maka T adalah 8 Jadi waktu yang dibutuhkan mobil untuk sampai di tempat tujuan adalah 8 jam Jadi jawabannya yang C ya 8 jam Gimana adik-adik? Jelas tidak? Rumusnya gampang ya Sebenarnya hanya kecepatan dikali waktu Cuma harus bernalar nih Kalau kira-kira waktu di tempat tujuannya sama harus diapakan Nah seperti itu caranya Sekarang sudah lebih jelas ya adik-adik Semoga nanti kalau ada soal seperti ini adik-adik sudah bisa dong Wah pasti bisa Kak Sudah gampang, jelas Yang jelas ini sungguh sangat bermanfaat banget dibuat G&G Hajar Tapi Kak Syarim juga mau tanya nih Kak Kira-kira dalam satu soal tadi Itu butuh waktu berapa lama sih Kak? Itu tergantung kita kadang-kadang Kita suka yang lama itu proses berpikirnya ya Kak Ya kalau rumus kan pastikan itu-itu saja Cuma kita kadang-kadang berpikir Kok ini pakai rumus yang lama ya? Padahal sebenarnya gampang sih Kak Jadi kalau kita mau lebih cepat Caranya adalah harus banyak berlatih adik-adik G&G Hajar Supaya ketika ada soal kita langsung otomatis tahu cara mengerjakannya Wah benar banget sih ya Karena memang setiap kemampuan juga berbeda-beda ya Kak Oke Kak Syarim mau tanya nih Kak Soal menghitung yang sering bisa dikatakan sering muncul nih Bagaimana tips mengerjakan soal menghitung uang Angsuran bunga dalam persen Itu gimana ya Kak? Nah itu seperti tadi soal nomor satu ya Nah yang perlu kita ketahui yang pertama adalah Diskaun atau itu bunga Karena kadang-kadang kita bingung Kalau diskon itu harganya lebih murah atau lebih mahal ya Atau bunga itu menambah uangnya atau mengurangi uangnya ya Nah itu harus kita pahami Kalau bunga pasti uangnya yang harus kita bayarkan lebih besar Sedangkan diskon pasti harganya lebih murah Seperti itu Terus cara mengangsur Pasti mengangsur itu kan dicicil Berarti harusnya lebih kecil Jadi dibagi bukan kali Seperti itu Terus misalnya jumlah angsurannya itu berapa lama Ada yang 12 bulan Satu tahun atau satu setengah Ada yang 2 tahun Seperti itu Kak Syarif Jadi mungkin kalau adik-adik sudah sering mengerjakan soal mengenai angsuran Dan uang mengenai bunga atau diskon Itu mungkin akan lebih bisa paham ya Kak Syarif ya Iya Pasti paham sih itu Apalagi kalau ngomongin soal diskon nih Kak Kalau Kak Syarif itu paling suka tuh yang namanya diskon Iya dong Apalagi aku nih Ibu-ibu belanja Sekali kita denger kata diskon Sama ya kita ya Kak Syarif Oke Ngomongin soal diskon Kak Syarif juga mau kasih beberapa diskon-diskon menarik Diskonnya berupa apa ya Kak Syarif mau ngasihin diskon berupa video Video apa ya kira-kira Itu video cara akses ayo berlatih Pasti Jajar udah penasaran kan videonya kayak gimana Udah tontonin aja nih Ini dia Halo gen Ki Hajar Bagaimana persiapan kalian menghadapi Ki Hajar STEM Yuk kita asah kemampuan dan berlatih bersama Memanfaatkan menu ayo berlatih di profil akun kamu Berikut adalah cara mengakses ayo berlatih Pertama silahkan akses laman kihajar.kemdikbud.go.id Ki Hajar STEM juga dapat diakses melalui dva.kemdikbud.go.id suaraedukasi.kemdikbud.go.id belajar.kemdikbud.go.id Kedua Klik fitur Ki Hajar STEM Ketiga Klik menu login Lalu masukkan email dan password yang telah kamu daftarkan sebelumnya Setelah memasukkan email dan password kamu akan masuk ke halaman profil akun kamu Di profil ini terdapat jadwal pelaksanaan ayo berlatih Selanjutnya kamu pilih fitur ayo berlatih sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Fitur ayo berlatih ini hanya aktif sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Jika kamu terlewat ayo berlatih yang sebelumnya Kamu tidak bisa mengikutinya lagi Kamu akan mengerjakan soal sesuai dengan jenjang kamu Saat menjawab Jika kamu yakin Kamu bisa klik tombol simpan dan lanjut Namun Jika kamu masih ragu-ragu dengan jawaban kamu Maka kamu bisa klik tombol ragu-ragu dan lanjutkan Kamu juga bisa kembali ke soal selanjutnya dengan mengklik tombol sebelumnya Atau memilih nomor yang akan dikerjakan pada pilihan nomor di sisi kanan atas Ayo Genki Hajar menfaatkan menu ayo berlatih agar kamu semakin siap mengikuti Ki Hajar STEM Itu dia video cara mengakses fitur ayo berlatih Semoga kalian bisa mengumpatkannya ya Genki Hajar Nah ini selanjutnya Kak Jessica akan memberikan pemaparan yang bisa dibilang ini juga cukup penting nih buat kalian Kira-kira penasaran apa aja nih pemaparan yang sangat seru ini Silahkan Kak Jessica untuk bisa memaparkan kepada Genki Hajar nih Terima kasih Kak Sherif Nah di Genki Hajar ini adalah soal Empat soal terakhir ya yang Kakak akan bahas Semoga nih kalau tadi udah 6 kita sudah bahas Yang keempat yang ketujuh akan menjadi lebih mudah ya Suatu hari ibu guru membagikan hasil ulangan matematika siswa kelas 7 Diketahui bahwa jumlah nilai Nisa dan Marta adalah 173 Jumlah nilai Marta dan Wayan adalah 165 Dan jumlah nilai Wayan dan Nisa adalah 178 Berapa rata-rata nilai mereka bertiga? Jawabannya A 76 D 83 C 86 Atau D 88 Nah untuk soal seperti ini yang perlu kita ketahui adalah Siapa saja nama-nama orang-orang yang terlibat Yaitu Nisa, Marta, dan Wayan Jadi sebenarnya cuma ada 3 orang ya Jangan nanti tadi kayaknya ada 6 Nah tapi yang ditambahkan adalah nilai-nilai mereka tapi berbeda-beda Itu harus kita tulis Jadi cara menjawabnya adalah Nisa ditambah Marta 173 Marta ditambah Wayan 165 Wayan ditambah Nisa 178 Jadi perhatikan tidak bahwa setiap nama disebutkan 2 kali ya Dan Nisa dan Nisa Marta dan Marta Wayan dan Wayan Nah jadi kita simpulkan 2 dikali Nisa tambah Marta tambah Wayan Sama dengan 173 ditambah 165 ditambah 178 Maka 516 kita bagi 2 Karena tadinya kan 2-nya di sebelah kiri Kalau dilawan pindah ke sebelah kanan Yang tadinya kali dilawan menjadi bagi 516 dibagi 2 Jadi 258 Karena orangnya ada 3 Maka kita bagi 3 258 dibagi 3 86 Cepat ya adik-adik ya Jadi sebenarnya soal yang tadinya panjang banget Dan katanya sulit Ketika kita nalarkan Maka kita akan mendapat jawabannya dengan cepat Jadi jangan panik dulu Kalau baca soal Itu kayaknya susah Terus akhirnya menyerah ya Jangan ya adik-adik ya Jadi jawabannya adalah C 86 Wah Sudah selesai ini soal nomor 7 Sekarang kita akan lanjut Ke nomor 8 Pemuda tersebut berteriak minta tolong Sehingga menghasilkan bunyi yang menggema Bunyi teriakannya memantul sampai ke tebing A dan B Jika waktu bunyi pantul dari tebing A ke pemuda adalah 0,5 second Maka waktu pantul oleh tebing B ke pemuda adalah titik-titik second Jadi ini ada pemuda ya Lihat di gambar ini Kakak kasih lihat ini Kalau gambar ini tidak jelas Nah ini ada pemuda yang berdiri di antara tebing Dari jarak A ke pemuda adalah 80 meter Dan jarak pemuda ke tebing B adalah 200 meter Maka berapa waktu pantul dari tebing B Tebing B yang ini ya Ke pemuda Oke Mengerti ceritanya ya adik-adik genki hajat Maka pilihannya adalah A 0,50 second B 0,75 second C 101 second Dan D 1,25 second Cara menjawabnya adalah Rumus pemantulan bunyi Nah ini tidak ada kata lain ini Tidak bisa ditawar-tawar Harus dihafal ya Bahwa S adalah V kali T per 2 S sama dengan V kali T per 2 Selang waktu dari tebing A Sama dengan T A Kita sebutkan 0,5 second Jarak tadi tebing A Sama dengan S A 80 meter Dan jarak ke tebing B adalah S B 200 meter Yang ditanya adalah Selang waktu dari tebing B atau T B Cara menjawabnya Mula-mula kita akan mencari kecepatan rambat bunyi Yaitu S A sama dengan V kali T A bagi 2 Maka V adalah 2 kali S A per T A Dalam soal ini maka 2 dikali 80 dibagi 0,5 Jawabannya 320 meter per second Selanjutnya Selang waktu bunyi pantu oleh tebing B Bisa dicari Dengan cara S B sama dengan V dikali T B Dibagi 2 Maka T B adalah 2 kali S B dibagi V Sama dengan 2 kali 200 per 320 Jawabannya adalah 1,25 second Yaitu jawaban yang D Jadi sebenarnya rumusnya cuma 1 ya Adik-adik genki hajar cuma S sama dengan V kali T dibagi 2 Tapi kita menghitungnya 2 kali Karena pemudanya berdiri di tengah Kita harus hitung ke A berapa, ke B berapa Seperti itu ya gambarannya adik-adik genki hajar Oke deh, kalau sudah jelas kita akan menuju ke soal nomor 9 Wayan sedang berada di mall untuk membeli buku sekolah Tempat untuk buku sekolah berada di lantai paling atas Sehingga Wayan harus naik lift untuk menuju ke sana Lift yang sedang dinaiki Wayan bergerak dengan kecepatan konstan ke atas Dan berat Wayan sebesar 460 Newton Kecepatan konstan itu maksudnya kecepatannya tetap ya Adik-adik genki hajar Jadi tidak tiba-tiba naik Terus tiba-tiba berhenti dengan kecepatan yang berubah Tiba-tiba tali baja penarik lift yang Mayan naiki putus Nah ini terjadi hal yang tidak diinginkan Sehingga liftnya jatuh Amit-amit ya, kita jangan sampai ada di dalam lift yang jatuh Gaya normal dari lantai lift pada Wayan Sesaat sebelum dan sesudah tali baja putus adalah A. 460 Newton dan 230 Newton B. 460 Newton dan 0 Newton C. 920 Newton dan 230 Newton Dan D. 920 Newton dan 0 Newton Cara menjawabnya adalah Diketahui gaya berat Wayan itu adalah W atau 460 Newton Yang ditanya adalah gaya normal atau N Wayan sesaat sebelum dan sesudah tali baja putus Dijawab gaya normal N sesaat sebelum tali baja putus adalah F sama dengan 0 W dikurangi N sama dengan 0 Maka W sama dengan N N sama dengan W Maka jawabannya tetap 460 Newton Sedangkan sesudah tali baja putus Maka gaya normal N adalah F sama dengan 0 N sama dengan 0 Newton Gaya normal bernilai 0 Karena pada keadaan tersebut Wayan seolah-olah tidak ada gaya berat yang bekerja Sesaat sesudah tali baja putus Maka jawabannya adalah B. 460 Newton dan 0 Newton Jadi sebenarnya dalam soal ini adik-adik tidak ada rumus Hanya pemahaman mengenai gaya normal Dan berat Wayan dan itu yang lain-lain itu hanya pengetahuan atau informasi yang ada di dalam soal Jadi tidak ada rumus yang terlibat Jadi penelarannya harus jalan nih adik-adik Oke kalau begitu kita lanjut ya Ke soal yang terakhir Yaitu nomor 10 Kali ini kakak akan membahas soal mengenai penyakit yang disebut dengan gagal ginjal Bapak Wayan mengalami gangguan pada ginjal Sehingga membutuhkan perawatan menggunakan hemodialisis Pernyataan manakah yang paling benar mengenai cara kerja alat hemodialisis A. Sebagai penyaringan darah dari tubuh B. Sebagai pengumpulan zat sisa yang sudah tidak diperlukan C. Sebagai penyerapan kembali zat yang masih diperlukan tubuh Dan D. Sebagai penambahan zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh Nah cara menjawabnya sama ya Jadi adik-adik yang kihajar harus rajin membaca Di sini kakak sudah menyertakan sebuah gambar Yaitu alat hemodialisis Pasti adik-adik belum pernah lihat ya Kalau tidak memiliki keluarga atau sanak saudara yang Pernah atau sedang mengalami penyakit gagal ginjal Nah alat hemodialisis ini adalah alat yang mengganti perang ginjal dalam tubuh Sebagai organ penyaring zat sisa hasil metabolisme yang terdapat pada darah Sehingga jawaban A adalah jawaban yang tepat Jawaban A adalah sebagai penyaringan darah dari tubuh Jadi sebenarnya darah dari kita itu dikeluarkan Kemudian disaring di dalam alat tersebut Dan kemudian dimasukkan kembali Karena kemampuan ginjal itu Tidak dapat menyaring darah yang ada di dalam tubuh dengan sendirinya Nah adik-adik gimana nih penjelasan kakak dari 10 soal Sekarang sudah sampai soal ke 10 Kakak harap adik-adik gen Ki Hajar sudah semakin paham ya Bagaimana melakukan atau menjawab soal-soal stem dari Ki Hajar 2021 Jangan lupa daftarkan diri adik-adik ke acara Ki Hajar 2021 Dan ayo berlatih di rumah Jangan pernah menyerah Benar banget jangan pernah menyerah Karena kalau nggak menyerah itu nanti bakal mendapatkan hasil yang lebih maksimal loh Seru banget nih Kak Jessica Kak Jessica aku mau tanya nih sebelumnya Gimana sih tips mengerjakan soal bunyi pantul Jarak pantul dan cepat rambat-rambat bunyi Itu gimana sih? Tadi rumusnya satu ya yang S itu Itu harus dihafalkan kak Terus kita harus tahu posisi kita Jadi kan memantul itu pasti ada bidang pantulnya Nah itu jarak dari kita atau dari benda Ke bidang pantul itu harus diketahui Seperti itu Jadi disitu kita Kalau saya biasanya menggambar nih Kak Kalau tadi kan disediakan gambarnya Tapi biasanya nih soal-soal Kalau soal-soal UN ya Gambarnya tuh suka nggak kelihatan Kak Jadi suka cuma cerita aja gitu Nah itu caranya adik-adik visualisasikan Ya apa yang kalian baca Coba digambar sehingga kalian lebih memahami soalnya nih Kak Oke jadi lebih bisa dipelajari di rumah juga ya Kak ya Sebelum melakukan jawaban-jawaban Sebelum mendapatkan soal bisa dipraktekan di rumah dulu Sebagai contoh nih Kak Bener ya? Iya bisa bisa juga Nah selanjutnya Kak Jessica bisa kasih dong pesan atau semangat Dan untuk sahabat Genki Ajar Agar lebih bisa yakin mengerjakan soal-soal yang ada nanti Silahkan Kak Oke adik-adik Genki Ajar Jangan lupa ya Kita akan mengikuti Ki Ajar 2021 Nah caranya mendaftarkannya juga sudah diberitahukan Jangan kita berpikir negatif dulu nih Wah soal nanti pasti susah nih atau seperti apa Justru kita harus bersemangat nih Kalau ada lomba-lomba seperti ini Artinya ini adalah tantangan buat kalian Untuk kalian bisa menjadi lebih baik Menang atau kalah itu belakang Yang penting kita coba dulu Siapa tahu melalui lomba ini Kita akan semakin menjadi lebih baik Lebih semangat Bahkan menjadi orang-orang yang tidak patah semangat Dalam suasana pandemi seperti ini Ya padahal sudah belajar di rumah nih Tapi kadang-kadang kita jadi sedih ya Aduh aku rindu sekolah Nah justru acara seperti ini membuat kita bersemangat Mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari di sekolah Ayo adik-adik jangan lupa ya Daftarkan diri kamu dan teman-teman kamu Geki Hajar 2021 Wah seru banget Memang harus semangat nih Udah disemangatin sama Kak Jessica Masa Genki Hajar gak semangat? Harus tetap semangat dong Dan Kak Syarif juga mengucapkan terima kasih banyak Untuk Kak Jessica yang udah menemanin Kak Syarif selama pengaparan ini Dan terima kasih juga kepada Kak Jessica yang selalu memberikan semangatnya Motivasinya kepada Getki Hajar Yang gak ada henti-hentinya memberikan semangat yang lebih Kepada semuanya Dan Kak Syarif mengucapkan banyak terima kasih Dan semoga kita masih bisa berjumpa lagi ya Kak Jessica di lain kesempatan Oke terima kasih Kak Syarif Terima kasih ya di Getki Hajar Sampai berjumpa kembali ya Kak Jessica Iya Oke Genki Hajar gak kerasa Akhirnya sampailah di penghujung acara ini Genki Hajar Buat Genki Hajar yang belum mendaftarkan Ayo segera daftarkan tim kalian melalui laman Ki Hajar kemedikbud.co.id Dan Kak Syarif juga selalu mengingatkan Untuk Genki Hajar agar terus berusaha Karena belajar Belajar aja itu gak cukup Karena belajar dengan baik adalah bukti bahwa Doa Genki Hajar itu serius Karena belajar adalah ibadah Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan Baik disengaja maupun gak sengaja Kak Syarif mewakili kru yang bertugas Pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!